Intro Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 2-0 Yap, tentu saja harus diakui Kalau dari sisi permainan, White Wolf emang sangat mendominasi Akan tetap Indonesia sendiri sejatinya juga gak bermain buruk Hanya saja, terdapat beberapa keputusan wasit terutama wasit far Yang kembali hadir, Sivakom Pudong Dimana sang wasit lagi dan lagi sukses bikin publik tanah air jengkel Karena turut andil dalam beberapa keputusan wasit utama Shenin How Yap, meskipun kalah, Indonesia tetap mendapatkan banyak dukungan dari dunia Karena bagaimanapun, untuk ukuran tim debutan Sukses melaju ke semifinal udah merupakan prestasi yang top Terlebih, Indonesia sempat mampu Membuat Uzbekistan yang emang jadi tim paling konsisten di turnamen ini frustasi Khususnya di babak pertama Lagisme final PLAC U23 antara Indonesia melawan Uzbekistan Benar-benar cukup membuat publik tanah air bersedih Yap, harus diakui Kalau level Uzbekistan U23 emang masih di atas timnas Indonesia Hal itu dapat terlihat jelas dari statistik yang ada Dimana tim Aswan Timur Kapaze tersebut Benar-benar mampu mendikte pertandingan dari awal sampai akhir Meskipun begitu, Indonesia sendiri sempat kok membuat para pemain Uzbek frustasi Terbukti dari 25 shots yang ada, hanya 4 yang on target Dan 1 dari 2 gol yang terjadi Murni karena hilangnya konsentrasi para pemain timnas Pasya dianulirnya gol Muhammad Ferrari yang dianggap offside Yap, sebenarnya Indonesia sendiri juga sempat menciptakan beberapa momen berbahaya Namun harus diakui juga kalau pressing para pemain Uzbek ini gila-gilaan Dan itu jelas mampu membuat Ivar dan Nathan terisolasi di tengah Lalu ketiadaan Rafael Strait disini beneran terasa Sebab kalau ada Rafa, minimal ada pemain yang bisa menarik lawan serta membuka ruang Selain itu, Rafa juga terbilang oke dalam holding the ball Hal itulah yang sayangnya gak dimiliki Sananta Dan juga bukan salah Sananta juga Karena ia bagaimanapun adalah tipe real striker di kotak penalti Sementara itu, wasit yang memimpin pertandingan di laga ini Yakni Shen Yin Hou Juga tak luput dari sorotan Dimana setidaknya ada beberapa keputusannya yang dianggap merugikan Indonesia Bukan soal fat, melainkan sentuhan minimal Yang dilakukan oleh pemain Indonesia ke Uzbekistan Seketika langsung dianggap pelanggaran Sedangkan ketika para pemain Indonesia Kayaknya harus benar-benar sekarat dulu Baru bisa dapat pelanggaran Karena emang sejarang itu Plus pemain Uzbek yang pinter banget dramanya Nah selain Shen Yin Hao Celah sosok yang mungkin paling membuat jengkel adalah Sifakom Pudom Wasit asal Thailand yang kembali bertugas di ruang far Tentu saja ini wasit kayaknya emang ada sentimen dengan Indonesia Atau emang pembawa sial aja Sebab dari dua lagu yang dimana ia ada di ruang far Berulang kali Indonesia selalu dapat apes Yang paling mencolok jelas kartu merah Rizky Rido Ya emang kaki Rido dengan telak mengenai Kapten Uzbekistan Tapi jika dilihat lebih seksama Rido sama sekali gak ada tendensi untuk mencederai Dan murni melakukan clearance Kalau Rido ini niat, yaudah itu kaki sekalian aja dihajar Tapi kan disitu kelihatan Jika Rido ada gerakan menarik lagi kakinya Meskipun tetap kena Karena ya situasi kayak gitu emang 50-50 Celah sini sebuah kerugian besar Karena sosok Rido adalah Kapten Tim Sekaligus pilar penting di lini bertahan Dan entah gak pengen Indonesia ikut Olimpiade Atau emang ngiri aja Sifakom Pudom Benar-benar terlalu kejam memberikan keputusan semacam itu Persis dengan apa yang pernah ia putuskan Ketika memberi penalti kontroversial ke Qatar Di match pertama Ya, terpas dari apapun Perjuangan Timas Indonesia untuk lolos Olimpiade belum usai Dan pastinya media-media yang selama ini menulis berita baik soal Indonesia Akan memberikan dukungan Karena ya emang performa Timnas di Piala Asia U23 ini emang bagus Hanya saja Uzbekistan emang sedang top-topnya Jadi gak ada yang perlu disesali Kecuali ya kartu merah Rizky Rido Plus gol kedua Uzbek Yang terjadi karena miskomunikasi antara Arhan dan Hernando Yap intinya peluang itu masih ada Dan di perebutan tempat ketiga nanti Siapapun lawannya pokoknya Indonesia harus bermain all out Ibaratnya, kalau hancur, hancur sekalian Tapi kalau menang, ya menangnya mantap gitu loh Dan semoga nih, di perebutan tempat ketiga nanti Wasitnya, gak Sifakumpu Udom lagi Bener-bener dah, ini wasit Anehnya minta ampun Kemudian kita juga nungguin nih Kelucuan apa lagi yang bakal diucapkan oleh pengamat kita tercinta? Apakah ia akan menyalahkan Sinteyong? Terekat kekalan ini atau bersikap objektif? Kalau Timnas Uzbekistan emang hebat Hmm, kita nantikan aja oke? Halo, icin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa Timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung Timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax